Intro Berikan bantuan peralatan kerja para UKM. Jangan dijual ini pinta wali kota. CB News Probolinggo. Pemerintah kota Probolinggo terus berupaya mengembangkan industri kecil menengah IKM dan usaha mikro kecil menengah UMKM di tengah kondisi pandemi COVID-19, salah satunya dengan memberikan bantuan berupa peralatan kerja kepada pelaku usaha di kota Probolinggo. Pemkot Probolinggo melalui Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian, kembali menyalurkan bantuan peralatan kerja kepada para pelaku IKM atau UMKM. Kamis 18 November 2021. Bantuan berupa peralatan kerja tersebut diserahkan secara simbolis oleh wali kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin kepada lima orang pelaku usaha. Prosesi penyerahan berlangsung dengan menjalankan protokol kesehatan di halaman kantor DKUPP Kota Probolinggo. Turut mendampingi wali kota saat penyerahan, OPD di lingkungan Pemkot, para asisten serta Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian, Fitri Awati beserta Kabit juga kasih. Habib Hadi dalam sambutannya menyampaikan, dalam perkembangan para pelaku industri kecil dan menengah harus mampu bersaing di pasaran, dalam skala kecil, IKM harus bisa mengembangkan usahanya agar menjadi lebih baik. Untuk itu kami mengajak seluruh jajaran OPD dan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan semangat dan terus berinovasi mencari terobosan-terobosan di 2021 ini. Bantuan itu merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah kota bagi warganya di tengah pandemi. Selama masa COVID-19 sudah banyak bantuan yang kita salurkan bagi masyarakat, baik berupa sembako, BLT, bantuan dari Pemprov, maupun pemerintah pusat. Kami juga meminta bagi penerima bantuan peralatan ini jangan sampai dijual, jelas wali kota. Sementara itu, Kadis Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian, Fitriawati, mengatakan, para pelaku usaha mikro yang menerima bantuan tersebut sudah melalui proses seleksi. Pendaftarannya secara online, dan dari 100 lebih pendaftar ada 78 orang yang lulus verifikasi. Bantuan peralatan perlengkapan kerja, yang diserahkan terdiri dari peralatan perlengkapan usaha pembuatan kue, untuk usaha catering, usaha warung kopi, usaha perabotan dapur, peralatan bengkel, peralatan tukang bangunan dan banyak lagi lainnya, ujar Fitri. Gogon Harum dan Mamat Abdullah, koresponden CB News, melaporkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Hanya dengan kebut bantuan peralatan untuk usaha mikro ini, pemerintah lebih giat lagi untuk mencari sasaran-sasaran yang memperhatikan usaha pelaku mikro ini, biar mereka-mereka itu bisa ikuti sebuah hal, lebih lancar lagi. Dengan diapa, Bu? Dengan Ibu Anjar. Oh, dari? Dari Jati. Makasih ya, Bu Anjar? Iya, sama-sama. Pagi ini kita akan memberikan bantuan peralatan kepada UMKM di kota Probolinggo sejumlah 73. Ini maksudnya kita untuk ini, untuk memberi motivasi dan dorongan kepada pelaku usaha mikro, agar mereka semakin maju, berkembang, sehingga bisa menggerakkan ekonomi di daerah. Terus sasaran penerima ini yang bagaimana? Sasaran penerima yang pertama memang harus pelaku usaha ya. Benar-benar pelaku usaha? Iya, benar-benar pelaku usaha dan juga kita lakukan verifikasi maupun DES. Kita langsung verifikasi ke lapangan. Kemarin usulan ada 78, tapi ada tiga yang tidak sesuai yang kita berikan. Oh gitu ya, tetap sudah bisa ya? Jadi harus verifikasi ini ya? Harapan saya ke depan usaha mereka bisa berkembang lebih baik lagi. Ada aturannya, mereka harus membuat surat pernyataan, ada tanda tangan bahwa peralatan yang kita berikan tidak boleh dijual. Beberapa, bun? Contoh peralatan yang disampaikan, apa saja itu? Ada gerobak, ada peralatan dapur, kemudian peralatan tukang, kemudian mesin jahit manual, mesin jahit listrik, mesin obras, dan lain-lain. Oke, oke. Makasih, bun. Makasih, bun. Selamat pagi ini, Pak. Kegiatan pagi ini kita bantu alat-alat kepada pelaku usaha ya, yang membutuhkan alat, kayak tadi ada gergaji duduk, ada mesin jahit, ada mesin tepung, tentunya itu menjadikan kebutuhan masyarakat. Mudah-mudahan dengan bantuan ini bisa meningkatkan ekonomi, sehingga semua bisa berjalan sesuai apa yang menjadi harapan kita. Saya kira itu. Harapannya sendiri, Pak? Harapannya, mudah-mudahan bantuan ini betul-betul dimanfaatkan, dan jangan sampai bantuan ini tidak dimanfaatkan, karena tidak ada gunanya pemerintah membantu, kalau tidak dimanfaatkan sesuai dengan harapan dari masyarakat. Masyarakat meminta bantuan, karena berharap adanya perhatian dari pemerintah, sehingga bisa mendukung perekonomian di wilayahnya. Ini kita bantu alat-alatnya, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Terima kasih telah menonton!